KPK dan FPB Yang pertama kita pelajari tentang ciri-ciri soal KPK Yang pertama, ciri-ciri soal KPK yaitu berhubungan dengan waktu Bisa menit, detik, atau jam Bisa juga hari, atau bisa juga pada tanggal, bulan, maupun tahun Jelas? Yang kedua, ada nanti di dalam satu soal itu ada kata-kata bersama-sama lagi Apa maksudnya bersama-sama lagi? Jadi, mereka bersama-sama lagi bermain, berlatih, dan sebagainya Jelas? Oke Kemudian, ciri soal FPB Yang pertama berhubungan dengan mengelompokkan objek Jadi, ada suatu objek, entah itu barang, entah itu manusia, hewan, bisa juga tumbuhan Jadi, dikelompokkan tuh, ada dua atau tiga objek Kemudian yang kedua, nanti ada kata-kata setiap atau sama banyak Setiap sama banyak, jadi setiap objek itu nanti akan dikelompokkan ke dalam bagian sama banyak Jelas? Dan yang terakhir, nanti akan dikelompokkan itu, akan disediakan suatu tempat kah? Paling banyak jumlahnya berapa? Oke Nanti, ketika kita ke contoh, kita akan lebih tahu Kita ke contoh soal yang pertama Oke Zidan, Padlan, dan Haikal Latihan kutsal bersama Zidan latihan setiap dua hari sekali Padlan latihan setiap tiga hari sekali Dan Haikal latihan setiap lima hari sekali Jika mereka latihan bersama pada hari minggu Maka mereka akan latihan bersama lagi Hari apa? Itu ya Langkah pertama, kita tentukan dulu Ini ciri soal KPK atau ciri soal FPB Situ ada kata-kata setiap sekali Setiap dua hari sekali Zidan Setiap tiga hari sekali Padlan Setiap lima hari sekali Haikal Oke Kemudian mereka akan latihan bersama lagi Nah, tentukan Tadi KPK atau FPB Dan itu ada hari minggu Berhubungan dengan waktu Ya, betul Berarti ini contoh soal Dengan konsep KPK Bagaimana caranya, Pak? Oke, langsung kita mulai Kita cari KPK-nya Dari bilangan Dua Tiga Dan Lima Oke Ya, langkah pertama Kita kalikan Kita cari Dibagi berapa yang hasilnya KPK Bilangan prima Dibagi dua Satu Tidak bisa tetap tiga Tidak bisa tetap lima Kita bagi Tiga Satu Satu Lima Kita bagi Lima Satu 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 Habis Faktorisasi primanya Adalah Dua kali tiga Kali Lima Hasilnya berapa, nak? Dua kali tiga Enam dikali lima Tiga Puluh Apa maksud Tiga puluh itu? Itu ada satuannya Hari Berarti Tiga puluh Hari Apakah sudah selesai? Belum Karena Pertanyaannya adalah Menanyakan hari apa? Oke Selanjutnya sampai sini Perhatikan baik-baik Disitu dia mulai hari Minggu Berarti Hari Minggu Ditambah Tiga puluh Hari Kedepan Hasilnya itu Hari apa? Ngerti maksudnya? Berarti dimulai dari hari Minggu Ini Tiga puluh hari Kedepan Kita cari Bagaimana cara mencarinya? Minggu Kita tiga puluh Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat, Sabtu, Minggu Terus Sampai tiga puluh kali Nah itu Agak rumit Bagaimana kalau Cara lebih singkatnya? Singkatnya adalah Dalam satu minggu Berapa hari? Tujuh Hari Maka angka Tiga puluh hari ini Atau KPK-nya ini Kita bagi dengan tujuh Nanti sisanya Tinggal kita hitung Mulai dari hari Minggu Oke Kita contohkan Tiga puluh Dibagi Tujuh Tujuh kali berapa Yang hasilnya mendekati Tiga puluh Tujuh dikali Empat Berapa? Dua puluh Delapan Kita kurangi Tiga puluh dikurang Delapan Ini Pinjam satu Kurangi dua Gitu ya Sepuluh dikurang delapan Dua Dua Kurang dua Habis Nah sisanya ini kan Dua Berarti Sisa dua hari Apa maksudnya Bilangan empat disini? Bilangan empat disini adalah Dalam tiga puluh hari itu Terdapat Empat minggu Dan sisanya Dua Hari Ya sudah Berarti hari Minggu Tinggal kita tambah Dua hari saja Setelah hari Minggu Hari Senin Hari Sel Lasa Selesai Berarti Berarti Mereka akan Bersama-sama lagi Bermain di hari Selasa Kita Cocokkan ketika Tiga puluh hari Oke Ketemu hari Minggu lagi Kan tujuh hari Paham? Baru Tetap hari Minggu Dua puluh Dapan ke tiga puluh Berapa nak? Dua hari Dari hari Minggu Tambah dua hari Senin Selasa Jelas? Oke Kita beralih Ke soal berikutnya Kita beralih Ke soal nomor dua Zahra Berlatih tari Setiap lima hari Sekali Novita berlatih tari Setiap dua hari Sekali Dan Nazwa Berlatih tari Setiap empat hari Sekali Jika mereka Berlatih tari Bersama pada Tanggal 26 Juni 2020 Maka mereka Akan berlatih Bersama lagi Pada tanggal Sekian Berbeda dengan Soal nomor satu Kalau nomor satu Tadi menanyakan hari Sekarang soal nomor dua Menanyakan tanggal Oke Sebelum kita bahas Soal ini Ini termasuk Soal apa nak? KPK Kenapa KPK? Ada berhubungan Dengan waktu Ada kata-kata Mereka berlatih lagi Bersama Pada tanggal Paham ya? Berarti kita nanti Akan cari KPK-nya Dari Lima Dua Dan Empat Oke Kita tulis Sekarang Atau kita cari KPK-nya Dibagi berapa nih Bilangan primanya? Dua Tetap lima Satu Dua Bagi berapa lagi? Dua Tetap lima Satu Satu Dibagi berapa lagi? Dibagi lima Satu 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 Berapa faktorisasi primanya nak? Dua pangkat dua Dikali Lima Hasilnya Dua kali dua Empat Kali lima Dua puluh Dua puluh apa satuannya? Dua puluh hari Sudahkah selesai? Belum Dua puluh hari Dia mulai Tanggal Dua puluh Six Juni Ditambah Dua puluh hari Dua puluh Enam Juni Kita abaikan dulu Tahunnya ya Ditambah Dua puluh Hari 26 Juni tambah 20 hari Kalian jarinya 20 27, 28, 29 Nah, itu kan terlalu lama Kita gunakan trik yang mudahnya ya Oke, sebelum kita berlanjut Pahami konsep berikut Di dalam setiap bulan Terdapat beberapa hari Dan dalam setiap bulan Terdapat hari-harinya atau jumlah harinya yang berbeda Pernahkah kalian belajar Tentang mengetahui jumlah hari Dalam setiap bulan Menggunakan tangan kalian Pernah? Jika sudah pernah, mari kita ingat kembali Jika belum, mari kita pahami Di ujung jari kalian Sini ada cekungan yang menonjol ke atas Dan ada yang ke bawah Ada semua jarinya? Alhamdulillah ada Oke, di atas ini nanti ketika Bulan saya tunjuk di atas Berarti jumlahnya adalah Tiga puluh satu Ketika bulan Ditunjuknya di bawah Atau cekungan yang bawah Berarti jumlahnya adalah Tiga puluh harinya Kecuali bulan Februari Dua puluh delapan Atau dua puluh sembilan Kalau dua puluh sembilan Tahun kabisat Yang bisa dibagi empat Kalau bukan tahun kabisat Dua puluh delapan Contohnya Tahun 2020 Itu ada sampai tanggal Dua puluh sembilan Mulai Januari Berarti di atas Tiga puluh satu Februari di bawah Dua puluh sembilan Atau dua puluh delapan Maret Tiga puluh satu Di atas April Tiga puluh Karena di bawah Mei Tiga puluh satu Karena di atas Juni Tiga puluh Karena di bawah Juli Tiga puluh satu Karena di atas Setelah Juli Balik kemana? Ke awal lagi Di atas Setelah Juli Bulan Agustus Di atas berarti Tiga puluh satu Setelah Agustus September Tiga puluh Tiga puluh di bawah September Oktober Oktober di atas Tiga puluh satu Setelah Oktober November Di bawah Tiga puluh Setelah November Desember Tiga puluh satu Bisa lebih cepat? Oke Januari Tiga puluh satu Februari Dua puluh delapan Atau dua puluh sembilan Maret Tiga puluh satu April Tiga puluh Mei Tiga puluh satu Juni Tiga puluh Juli Tiga puluh satu Agustus Tiga puluh satu September Tiga puluh Oktober Tiga puluh satu November Tiga puluh Desember Tiga puluh Satu Paham? Oke Setelah memahami konsep tadi Mari kita mulai terapkan Pertama Kalau sudah seperti ini Kita jumlahkan dulu Bilangannya Dua puluh enam Ditambah Dua puluh Berapa nak? Empat puluh Enam Empat puluh enam Apa Juni Atau empat puluh enam Hari Kita akan hitung harinya dulu ya Berarti empat puluh enam Hari Setelah kita tambah Sekarang kita kurangi Bulan Juni Kenapa? Karena pertanyaannya Jumlah hari dalam bulan Juni itu berapa? Kita mulai Januari Februari Maret April Mei Juni Di bawah Berarti Tiga puluh Oke Tiga puluh Kita kurangi Tiga puluh Enam Dikurangi Nol Enam Empat Dikurangi Tiga Satu Enam Enam Berarti Kalau sudah Kita kurangi Tiga puluh Tinggal kita Tentukan Enam 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 Ini sudah selesai Kenapa? Karena setelah Bulan Juni Bulan apa? Juli Berarti Dia bersama-sama lagi Bulan Juli Tahun 2020 Coba kalian hitung Mulai dari 26 Juni Tambah 20 hari Pasti hasilnya 16 Juli Ketimbang kalian mencari Kalender Atau dihitung Satu-satu Atau jari kalian Gunakan cara ini Supaya lebih Singkat Dan cepat Kita ke contoh Soal nomor tiga Perhatikan Siswa kelas enam Terdiri atas Tiga puluh Perempuan Dan 45 Laki-laki Siswa kelas tersebut Akan dibagi menjadi Beberapa kelompok Dengan banyak Siswa perempuan Dan laki-laki Dalam setiap Kelompok Sama banyak Kelompok yang dapat Dibentuk paling banyak Adalah Berapa kelompok? Kita tentukan Apakah ini soal Tentang KPK? Adakah hubungannya Dengan waktu? Tidak ada Apakah mereka Bersama-sama lagi? Tidak ada Coba kita Cirikan ke soal FPB Adakah Objeknya? Ada Apa disitu? Siswa perempuan Dan laki? Laki Kemudian ciri yang kedua Adakah disitu Mereka membagi Setiap bagian Sama banyak? Ada Dan yang terakhir Dia Menginginkan Berapa kelompok Paling banyak? Paling banyak Berarti jelas Ini adalah ciri soal FPB Berarti kita cari FPB-nya Angka Atau FPB Dari bilangan 30 Dan 45 Apa itu FPB nak? Faktor Persekutuan terbesar Kita bagi dengan bilangan prima Yang keduanya harus bisa Tidak boleh salah satu Dan hasilnya tidak sampai satu Kalau tidak bisa dibagi keduanya Stop sampai disitu Jelas? Dibagi berapa? Dibagi 2 bisa? Keduanya? Tidak bisa ya 45 Dibagi 3? 30 bisa? 45 bisa? Kita tuliskan Dibagi 3 Hasilnya 10 45 bagi 3 15 Dibagi berapa lagi? 10 dibagi 2 bisa 15 tidak bisa Berarti bukan Dibagi 3 15 yang bisa 10 tidak bisa Setelah 3 Bilangan prima 5 Dibagi 5 bisa 2 Dibagi 5 bisa 3 Berarti dibagi 5 2 5 2 dan 5 Bisakah dibagi Dengan bilangan prima yang sama? Sudah tidak bisa Dibagi 2 hanya ini Dibagi 3 tidak bisa Dibagi 5 hanya ini Sudah selesai Berarti faktorisasi primanya adalah 3 dikali 5 Berapa hasilnya nak? 15 Selesai Berarti Kelompok tersebut dapat dibuat sebanyak 15 kelompok Setiap kelompok Jumlah laki-laki dan perempuannya sama Dengan kelompok yang lain Berapa siswa perempuan? Ini siswa perempuan Ini siswa laki-laki Setiap kelompok Siswa perempuannya ada 2 Setiap laki-laki Setiap kelompoknya Ada 5 Jadi Satu kelompok itu berjumlah 7 orang 2 perempuan 5 laki-laki Kelompok 2 juga sama 7 orang Perempuan 2 5 laki-laki Dan seterusnya sampai kelompok kelima Belas Paham? Kita sekarang ke soal nomor 4 Perhatikan soalnya Verdi memiliki kelereng berwarna merah sebanyak 28 butir Warna putih sebanyak 56 butir Dan warna hitam sebanyak 70 butir Verdi akan memasukkan kelereng tersebut ke dalam beberapa botol Dengan setiap botol berisi kelereng masing-masing warnanya sama banyak Botol yang harus disediakan Verdi paling banyak adalah berapa Soal apakah ini KPK atau FPB? Ya, tepat FPB kenapa? Karena ada objeknya Kemudian mau dikelompokkan ke dalam beberapa botol Kemudian disediakan botol paling banyak Bukan KPK Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan waktu Tidak ada bersama-sama lagi Jelas? Langsung kita cari FPB-nya dari bilangan 28 56 Dan 70 Bagi dengan bilangan prima yang ketiganya bisa dibagi Dibagi bilangan berapa, nak? Dibagi 2 bisa semua? Bisa Dibagi 2 14 56 dibagi 2 28 70 dibagi 2 35 Dibagi berapa lagi, nak? Dibagi 2 bisa? Bisa 7 Hasilnya 14 Ini yang tidak bisa Dibagi 2 tidak bisa 35-nya tidak bisa Kemudian kita bagi 3 Tidak ada yang bisa dibagi 3 Dibagi 4 4 bukan bilangan prima, tidak boleh Kemudian dibagi 7 Dibagi 5 hanya ini yang bisa ya Hanya dibagi 7 yang bisa Hasilnya 2 4 5 Kemudian bisakah lagi? Tidak bisa 2 Hanya ini 3 Tidak ada 4 bukan bilangan prima 5 hanya ini Dan seterusnya tidak boleh Karena ini hanya 5 batasnya Selesai Faktorisasi primanya berapa, nak? 2 dikali 7 Hasilnya berapa? 14 Berarti selesai 14 botol yang harus disediakan Verdi Untuk mengelompokkan ketiga warna kelerengnya Paham? Nanti setiap botol terdapat kelereng apa saja Ini tadi warna merah Ini warna putih Dan ini warna hitam Berarti 1 botol itu terdiri dari 2 kelereng merah 4 kelereng putih Dan 5 kelereng hitam 1 botol isinya berapa? Kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 5 Hasilnya adalah 11 Paham? Oke Cukup sekian pembelajaran hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Apabila saya menyampaikannya terlalu cepat Kalian bisa mengulang video ini Di bagian-bagian yang belum kalian pahami Kurang lebihnya mohon maaf Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh